Untuk hidup di atas permukaan bumi Dan juga dengan kelanjutannya Setelah Allah ciptakan manusia Tetap saja jutaan Seribu satu jenis makhluk yang hidup Yang Allah ciptakan Ternyata tidak mampu Untuk mengembangkan Memempaatkan dan juga menggunakan Sekala fasiliti anugerah nekmat Yang Allah berikan kepada mereka semua Dengan yang badannya lebih besar Dengan yang tenaganya lebih kuat Dengan umurnya yang lebih panjang Dengan kemampuan yang luar biasa Daripada manusia Tapi tetap saja tidak mampu Untuk memempaatkan dunia Atau juga untuk menggunakannya Demi untuk masa depan Dan juga kenyamanan Segedap makhluk yang hidup Jadi dapat kita perhatikan Yang walaupun dengan jinn sendiri Tamadun yang seperti apa Kemajuan yang seperti apa Ataupun juga dengan keselesaian yang seperti apa Kenekmatan yang seperti apa Kemudian yang seperti apa Yang dapat dipersembahkan jinn Kepada makhluk-makhluk yang hidup Di atas permukaan bumi Kita katakan tidak ada Apalagi dengan makhluk-makhluk Dengan utuh lainnya Dengan binatangnya Dengan gerbaunya Dengan lembunya Dengan kambingnya Dengan gajang yang luar biasa Yang luar biasa Yang luar biasa Untuk membuat suasana bijak, untuk membuat suasana tentram, untuk membuat suasana aman, untuk membuat suasana stabil. Itu ternyata kita sudah tidak boleh menaruh harapan kepada binatang atau kepada makhluk-makhluk yang Allah ciptakan pada seketika itu sampai kepada detik kita sekarang. Oke, tidak apa-apa, sedikit mungkin agak susah, tapi tidak susah. Saya ajak untuk mengamat. Jadi berarti, jadi senarai makhluk Allah tadi itu, yang diantaranya jin, tidak mampu untuk menegakkan keadilan, tidak mampu untuk menegakkan kenyamanan, tidak mampu untuk wujudkan kesejahteraan, tidak mampu untuk mempersembahkan yang terbaik kepada makhluk-makhluk Allah lainnya. Satu-satunya makhluk yang mampu untuk bersikap bijak, andil, dan juga mampu untuk memberikan keamanan, perdamaian, ketentraman, kebahagiaan, kecejahteraan. Itu adalah namanya manusia. Sebabkan ada satu benda yang Allah tak bagikan kepada seketika makhluk, yang walaupun Allah berikan kekuatan, keperkasaan, atau juga dengan umur yang panjang, atau juga dengan kemampuan yang tidak diminiki oleh manusia, Tapi Allah tidak memberikan akal pemikiran yang sehat kepada mereka. Otaknya banyak, tapi tidak aktif. Otaknya banyak, tapi tidak berakal. Beda hanya dengan manusia, yang walaupun mungkin barangkali manusia kita katakan kerdil, kalau dibandingkan dengan binatang, kalau dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah lainnya. Tapi dengan akal pemikiran manusia, tadi itu manusia mampu untuk mempersembahkan yang terbaik daripada berbagai aspek. Dan ini kita saksikan. Alhamdulillah, dengan perantaran manusia, otak akal pemikiran Allah berikan kepada manusia, manusia yang mampu untuk mempersembahkan kemodenan, Yang mampu untuk mempersembahkan kenyamanan, yang mampu untuk memberikan ketentraman, kesejahteraan, keamanan kepada sekedar makhluk-makhluk Allah lainnya. Yang sehingga dengan perantaran manusia, manusia mampu untuk menyelamatkan dan juga untuk membentras penindasan-penindasan yang berlaku, Agar bagaimana suasana jadi aman dengan keadilannya, dengan kebijakannya, agar bagaimana yang itu tidak tindih-menindih, itu tidak saling ganggu-mengganggu, tidak saling sakit-menyakiti. Ketentraman dan perdamaian, itu ternyata manusia saja yang mampu untuk mewujudkannya. Selain daripada itu, kekayaan yang ada di dalam perut bumi, yang ada di dalam dasar laut, yang ada di udara, yang ada di angkasa lepas, Yang mampu untuk mengurasnya, mampu untuk menggarapnya, mampu untuk memanfaatkannya, itu dalam manusia. Yang sehingga dengan kemampuan manusia tadi itu, nih dia dengan kecanggian yang serba modern, itu dia dengan TV-nya itu, Dia dengan kipasa itu, dia dengan lampunya, itu dia dengan ekornya. Yang sehingga, yang walaupun udara sejuk atau dengan suasana udara yang ekstrim, tapi ternyata kita boleh buat agar bagaimana udara kita jadi sejuk. Yang walaupun jauh, agar bagaimana menjadi dekat. Yang walaupun susah, agar bagaimana menjadi mudah. Yang walaupun, yang walaupun itu akan membebankan, tapi agar bagaimana dengan kemudahan komunikasinya, Dengan kemudahan transportasinya, dengan kemudahan teknologinya, Yang sehingga dengan segala-galanya menjadi aman dan nyaman kita peralat. Agar bagaimana dengan api yang ternyata membakar, demi untuk kemastatan kita. Ternyata dapat kita mampatkan, demi untuk kesejahteraan dan juga untuk kenyamanan kita. Yang tadinya dengan salju yang sejuk, itu ternyata dapat kita mampatkan, demi juga untuk kemastatan kita. Yang tadinya dengan besi itu keras, ternyata dapat kita mampatkan, demi juga untuk kemastatan kita. Ini kehebatan yang namanya manusia. Kehebatan yang Allah berikan kepada manusia. Rondong sejenak. Jadi, dengan kita, kita sudah akur. Akur bagaimana? Ini kambing, ada dalam berapa juta. Ini lembu, ada dalam berapa juta. Ini kerbau, ada dalam berapa juta. Ini dengan harimau, ada dalam berapa juta. Itu dengan gajah, dalam berapa juta. Banyak, ternyata tidak ada manfaatnya untuk tamadun dan juga untuk kemadenan dunia. Mereka tidak mampu untuk mempersembahkan dan juga untuk memberikan suasana tenteram, aman, nyaman, sejuk, indah, bagus, mewah. Luar biasa. Itu tidak ada. Yang mampu satu-satunya makhluk adalah manusia. Sekarang bagaimana kalau manusianya yang diktator? Bagaimana kalau dengan manusianya yang zalim? Bagaimana kalau dengan manusianya yang samsing? Bagaimana kalau manusianya sudah menjadi bodoh? Bagaimana kalau dengan manusianya sudah tidak menggunakan akal? Bagaimana kalau dengan manusianya sudah tidak waras? Jadi, kira-kira dunia ini berharap kepada siapa? Akan wujud keadilannya. Akan wujud kenyamanannya. Akan wujud kesejahteraannya. Ternyata daripada kemampuan nuklir dan juga dengan sejata-sejata atom yang Allah ciptakan justru untuk menghancurkan manusia. Justru untuk menghancurkan kemodenannya. Untuk menyenyapkan kesejahteraan dan juga dengan kebahagiaannya. Sedangkan Allah ciptakan manusia sebagai halifah Allah di permukaan bumi. Agar kamu mampu untuk menunjukkan kemuliaanmu di hadapan sekitar makhluk-makhlukku. Kau bukan lagi hambanya. Makhluk manusia intisatnya nisbahnya kepada ibadullah. Hamba-hamba Allah. Makhluk-makhluk ciptaan Allah janda wa'ala. Semulia-mulia makhluk yang diciptakan Allah janda wa'ala itu adalah manusia. Jadi kalau manusia sudah tidak menunjukkan ketabahannya. Kebicakannya, keilmuannya, ketentramannya, kedamaiannya, kenyamanannya, keselesaannya. Itu kira-kira makhluk yang mana satu yang mampu untuk mewujudkan perkara-perkara yang kita sebutkan tadi. Kita sudah menunggu, ditunggu, tunggu, tunggu jutaan tahun. Dinosaur ternyata tidak mampu untuk memberikan kesejahteraan. Binatang-binatang tidak mampu untuk memberikan kesejahteraan. Tubuh-tubuhan tidak mampu untuk memberikan kesejahteraan. Tanaman tidak mampu untuk memberikan kesejahteraan. Gunung tidak mampu, laut tidak mampu, udara tidak mampu, besi tidak mampu. Yang mampu untuk memempaankan segala-galanya yang pertama. Dan untuk memberikan kecanggihan, kenyamanan, kesejahteraan itu adalah manusia. Berdata dengan manusianya. Kita klasifikasikan saja, kita buat kelompok-kelompok kepada manusianya. Kelompok yang pertama kumpulan pemerintah, raja-raja yang berkuasa. Kelompok yang kedua itu dengan para alim ulama. Kelompok yang ketiga itu di kalangan orang-orang kaya, koprat-kopratnya. Ini tiga kelompok yang daripada kumpulan yang tiga. Di sini kita sangat-sangat menaruh harapan. Sangat-sangat menaruh harapan daripada mereka. Kebijakannya, keadilannya daripada pemimpin-pemimpin yang berkuasa. Pelindungannya daripada pemimpin. Keamanannya daripada pemimpin. Dan juga dengan keadilannya dengan pemimpin. Kemudian dengan kumpulan yang kedua, yang akan menjelaskan, yang akan menerangkan, yang akan memberikan bimbingan, yang akan memberikan aturan. Atau juga yang memberikan jelaskan tentang aturan. Yang akan memberikan pencerahan, yang mampu untuk memberikan pedoman hidup kepada umat manusia. Itulah yang namanya ulama. Kemudian yang ketiga, bagaimana itu dengan projek atau juga dengan usaha, itu dengan pembangunan boleh berjalan. Kalau seandainya bukan dengan duitnya orang-orang yang Allah berikan amanah dengan kekayaannya. Yang kalau pada itu, pokorok, pakir, miskin. Baik miskin itu dalam kehidupannya, atau juga kemiskinan. Yang melanda, yang melanda kehidupan mereka sehari-hari. Kalau dengan kumpulan yang ketiga tadi itu, yang sepatutnya dengan duit mereka, itu digunakan untuk pembangunan, untuk kesejahteraan, dan juga untuk kebahagiaan. Ternyata disalahgunakan oleh mereka. Maka kalau dengan kita ibaratkan agama ini adalah makhluk, kepada siapa makhluk tersebut itu harus mengadu. Atau kalau dengan kita-kita ambil Al-Quran, pinjam Al-Quran sebentar. Kepada siapa? Kira-kira dengan Al-Quran ini mengadu. Kepada para pemimpin, ternyata justru pemimpin-pemimpin kita yang menistai, yang menodai, dan juga yang mengotori ketentuan hukum hakamnya. Yang diharapkan oleh Al-Quran. Pelindungan daripada pemimpin. Agar tidak ada pencemaran. Agar tidak ada perubahan. Agar tidak ada penolakan. Kenapa? Sebab mereka punya wabunang. Otoratinya dengan mereka. Wabunangnya dengan mereka. Kekuasanya dengan mereka. Kekuatannya dengan mereka. Kalau pada itu, daripada pihak yang memerintah menistai dan mengotori isi kandungan hukum hakam Allah. Yang pada seketika dengan pemerintah tidak pedulikan halal dan haramnya. Tidak mempedulikan ketentuan hukum hakamnya. Tidak mempedulikan panduan dan bimbingannya. Kepada siapa Al-Quran akan mengadu. Minta penjelasan. Minta penlindungan. Minta penlindungan. Kepada pihak-pihak yang berkuasa. Ternyata justru juga dengan pihak-pihak berkuasa. Bukan setakat menirikannya saja. Tapi justru menodai dan juga mencemarkan hukum hakamnya. Oke. Mengadu kepada para anil ulama. Ulama sudah disekat. Ulama sudah tidak diberikan kebebasan. Ulama sudah tidak diberikan wabunang. Ulama pun juga ada yang memanfaatkan agama untuk kepentingan diri pribadi dia sendiri. Ini pun juga pencembaran. Jadi dengan halal haramku. Nasihatku. Bimbinganku. Pencerahanku. Hukum hakamku. Yang ada di dalam Al-Quran dan Hadis. Atau yang ada dalam panduan agama. Ini kepada siapa agama ini akan mengadu. Kepada siapa kira-kira agama ini minta pertolongan. Nak minta pertolongan dengan kerajaan. Kerajaan tidak membelanya. Nak minta pertolongan dengan ulama. Leluasa ulama sudah dicabur. Nak minta pertolongan dengan orang-orang kaya. Justru dengan orang-orang kaya duitnya digunakan untuk menghancurkan agama. Duitnya digunakan untuk membentras. Bukan untuk membentras kemaksiatan dan kemongkaran. Justru untuk menyekat dan juga untuk menghentikan. Leluasa agama. Itu dengan diskotiknya. Itu dengan pusat-pusat hiburannya. Itu dengan kelap-kelap telanjangnya. Itu dengan perjudiannya. Itu dengan pelacorannya. Itu daripada mana munculnya? Daripada duitnya orang-orang yang ada duit. Jadi mengadu kepada pemerintah. Ternyata pemerintah tidak memberikan pelindungan. Justru bukan setakat tidak memberikan pelindungan. Penistaannya pun juga ada di antara daripadanya. Itu datangnya daripada mereka. Mengadu kepada para andi bulama. Sebagaimana saya katakan tadi. Ada yang disekat. Ada yang dihalang. Ada juga yang memempaatkan agama. Aku minta penlindungan dengan awak. Bukan aku dimempaatkan. Itu kepentinganmu. Agama dijual belikan. Jadi Tuhan Najib, maunya seperti apa? Maunya yang hak bolehkah? Atau yang setengah bolehkah? Yang halalkah? Yang halalamkah? Itu sepertinya apa? Jadi agama itu sudah jadi batu loncatan. Agama itu sudah jadi sasaran. Dipermaikan oleh semua pihak. Tinalillahi wa inna ilahi raji'on. Kadang-kadang patuanya begini. Kadang-kadang patuanya begitu. Agama seketika diturunkan. Dia tidak akan berubah-ubah. Kalau kalarnya putih, ya putih. Kalau memang biru, ya biru. Kalau memang hijau, ya hijau. Tidak akan mungkin putih menjadi hijau. Hijau akan menjadi biru. Tidak akan mungkin daripada haram, berubah menjadi kepada makro. Daripada makro, menjadi kepada boleh. Daripada wajib, berubah menjadi kepada sunat. Daripada sunat, berubah menjadi kepada tidak dibolehkan. Tidak seperti itu agama. Siapa yang memperbainkan agama semacam itu? Itu juga diantara daripada ulama yang tidak selayaknya mereka disebut sebagai alim. Sebab alim itu jadi pembela, menjadi perisai, menjadi berte kepada agama. Kembali kepada yang ketiga tadi itu. Seandainya bukan daripada duitnya orang-orang kaya. Bukan daripada kemewahan orang-orang kaya. Kalau bukan daripada kemampuan orang-orang kaya. InsyaAllah penodaan terhadap agama itu tidak separah yang kita saksikan sekarang ini. Dengan duitnya mereka berkembang kemaksiatan. Dengan duitnya mereka berkembang kemungkaran. Yang sehingga agama sudahnya tertindas dengan pemerintah. Ternodai dengan perilaku ulama. Kemudian hancur-hancur dengan usaha dan juga dengan upaya duit yang berkuasa. Maka daripada tiga kumpulan manusia yang mampu untuk menghancurkan apa saja. Dan secara khusus itu adalah agama. Al-Juhalu orang-orang jahil. Ini musuhnya agama. Di kalangan Al-Fannanin. Sinima. Sinima. Ataupun juga di kalangan atlet. 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 Coba. Pencembarannya terhadap agama seperti apa? Tak kisah. Pakai celana pendekah. Buka bajukah. Dengan aturan main sudah tidak ada aturan. Pastikan saja. sukan si yang berlangsung sejak pada beberapa bulan yang lalu. Penodaannya terhadap agama luar biasa. Tidak ada lagi aturan halal dan haram. Sudah tidak ada lagi aturan itu tidak boleh disentuh. Agama kata jangan disentuh. Dia sentuh. Agama kata ditutup. Dia buka. Agama kata itu wajib. Tidak dipenuhikan. Agama kata itu haram. Tak kisah dan juga tidak kiral. Ini penodaan di kalangan. Di kalangan atlet. Kemudian yang kedua. Penodaan kepada agama. Pencembaran kepada agama. Itu di kalangan siniman-siniman. Mereka kumpul-kumpul tidak ada hubungan mahram. Mereka berjuman tidak ada hubungan mahram. Lakunannya seksi. Keseksiannya. Kejelitaannya. Kecantikannya. Tidak ada istilah halal dan haram dalam kehidupan mereka. Itu kadang-kadang dengan araknya. Itu kadang-kadang dengan minumannya. Itu kadang-kadang dengan pergolong bebasnya. Sebagaimana saya katakan. Ini tiga pasukan. Tiga kekuatan yang menghancurkan agama. Agama minta bantuan dan juga minta pertolongan. Kepada tiga kumpulan yang pertama tadi itu. Ternyata justru pihak yang berkuasa. Membantu dan menolong. Untuk menazakkan. Untuk menguburkan hidup-hidup terhadap agama Allah Jalla wa'ala. Jadi dengan kita, kita tidak heran. Yang dengan kita, kita tidak merasa pelik. Kita juga tidak merasa aneh. Kalau dengan kita, kita diperdengarkan oleh Allah. Yang mampu untuk memberikan pertolongan kepada agama. Yang mampu untuk memberikan pelindungan kepada agama. Itu adalah Allah Jalla wa'ala. Dengan orang-orang yang dipilih. Dan Allah jadikan pertolongan Allah kepada orang-orang yang membelanya. Allah berpenman. Wala yang surannallahu may yang suruh. Allah akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membela agama Allah. Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam 15 menit pertama, kita berhenti pada pukul 7. Dengan sibukkan diri dengan handphone. Siapa kira-kira yang menjaga kemuliaan masjid? Siapa kira-kira yang akan menjaga kemuliaan ibadah? Siapa kira-kira yang menjaga kemuliaan halal dan haram? Siapa kira-kira yang menjaga kemuliaan agama? Siapa kira-kira yang menjaga kemuliaan syariat? Siapa kira-kira yang mampu untuk menjaga amanah Allah dengan perantanan Syahiduna Rasulullah SAW? Maka ndaklah kita diantara daripada orang-orang yang terpilih. Yang dengan kita, kita harus mampu. Baik kita dengan tenaga, dengan pikiran, dengan duit, dengan harta, dengan jawatan, dengan kedudukan. Dengan pangkat dan juga gawibawa dan pengaruh. Semampu kita agar bagaimana dengan kita-kita mampu untuk menggunakan segala anugerah, nemat yang Allah bagikan. Dalam rangka untuk menegakkan kebenaran. Dalam rangka untuk membela agama Allah Janda wa'ala. Syahiduna Ababa, Kedani Siddiq pernah mengucapkan kata-kata seperti ini. Apakah agama ini akan berkurang? Apakah agama ini akan lenyap sedangkan dengan aku masih hidup? Nah kita posisikan diri kita seperti itu. Kita dengan keluarga kita masing-masing. Bagaimana dengan otoriti? Bagaimana dengan wawanan? Bagaimana dengan leluasa? Bagaimana dengan kemampuan yang kita miliki? Yang dengan kita-kita mampu untuk mengangkat dan juga untuk mempertabatkan agama Allah Janda wa'ala. Semampu kita. Semampu dengan kemampuan yang kita miliki. Kemampuannya dengan duit. Agar bagaimana dengan duit kita, kita mampu untuk memupuk. Agar bagaimana dengan duit kita, kita mampu untuk kita mengangkat. Bagaimana dengan duit kita, kita mampu untuk mengembangkan ajaran agama. Yang sehingga dengan nur, itu tidak akan terpadamkan. Cahaya itu tidak akan terpadamkan dengan kebodohan manusia. Tidak akan terpadamkan dengan kejahilan manusia. Tidak akan terpadamkan dengan olah manusia. Dengan duit yang kita miliki. Atau dengan wawanan yang kita miliki. Atau dengan jawatan yang kita miliki. Ilmu dan agama. Mampu untuk memberikan pencerahan dan juga memberikan penerangan. Mampu untuk memberikan bimbingan petunjuk dan hidayah kepada umat. Sehingga dengan umat ini, kembali kepada Allah Janda wa'ala. Aminin. Dalam keadaan aman, salimin. Dalam keadaan selamat, marhumin. Dengan mendapatkan rahmat, maghfurin. Dengan mendapatkan maghfirah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para jemaah yang hadir pada majlis atau pada kuliah subuh kita di pagi hari ini. Barilah dengan kita-kita memainkan peranan kita masing-masing. Yang mampu untuk kita hidupkan, kita hidupkan. Yang mampu untuk kita lanjutkan, kita lanjutkan. Yang mampu untuk kita luaskan, kita luaskan. Yang mampu untuk kita sebarkan, kita sebarkan. Sehingga keempat lain itu akan mengejut dan juga akan mengecil, akan menjadi kecil. Sebab tadi dengan kita-kita berharap kepada kerajaan atau juga kepada pemerintah. Ternyata pemerintah juga sibuk dengan urusannya. Kita berharap kepada para alih ulama. Justru dalam berapa banyak tentang hukum hakamnya, tentang adab dan sunnah-sunnahnya, dikuburkan oleh ulama. Kita menaruh harapan. Bahkan kita mendengar ada ceramah baru-baru ini. Salah seorang daripada penceramah, justru protes habis-habisan kepada imam yang berwirid panjang selepas Sumbayang lima waktu. Kenapa? Kalau imam itu wiridnya, misalnya selepas Bang Subuh, tahlilnya sampai seribu kali, oke silahkan saja kita protes. Tapi kalaunya sangat baca ayat kursi, baca tasmih, baca tabih, dan takbir. Kenapa kita salahkan? Kenapa diprotes? Ini diantara daripada penistaan atau pengkuburan hidup-hidup terhadap agama daripada imam-imam, daripada khatib-hatib, dan juga daripada para alih ulama. Satu, tidak dapat dihitung dengan angka. Yang kedua, tidak dapat dengan kita-kita memudung kalau dengan kita-kita tidak mendapatkan curahan daripada Allah dan juga dengan belaan daripada orang ramai. Di antaranya, dalam berapa banyak amalan-amalan sunnah bukan lagi terkuburkan disebabkan karena kejahilan manusia. Tapi justru terkuburkan dan dimusnahkan oleh para alih ulama sendiri. Eh, tak boleh laki-laki bersalaman dengan perempuan yang bukan mahram. Tuh, guru yang menyelami wanita-wanita yang bukan mahramnya. Eh, itu tidak betul. Cara semacam itu, itu sudah melampaui batas. Laki-laki tidak boleh berdua-duaan dengan perempuan. Ternyata Tuh, guru berdua-duaan dengan orang yang mempertanyakan hukum kepadanya. Ini berlaku. Ini umum saja. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Nabi kita kata, baca stighfar, baca kursi, baca tasbih, baca tahmin, baca takbir, baru selesai. Itu adalah pelengkap dan penyempunan kepada sumbah yang dimakitian ada laksanakan. Tuhan guru yang menguburkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, 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 amin. Alhamdulillah, amin, amin, amin. Nabi kita kata, se-eloknya pakai pakaian kamu yang serba putih, khususnya pada di Jumat. Tuh, guru pakai baju hitam, pakai baju kuning, pakai baju biru, ikut lambang politik. Jadi, kalau seandainya baju yang serba sunah atau amalan yang serba sunah dalam masalah berpakaian atau juga dalam masalah makan dan minuman, itu mengadu kepada siapa? Mengadu kepada Tuh, guru. Orang ramai minum tangan kiri. Tuh, guru pun juga minum tangan kiri juga. Orang ramai makan berdiri. Tuh, guru pun juga makan berdiri juga. Jadi, kepada siapa ilmu tadi itu minta pertolongan? Siapa pembelaannya? Siapa peguamnya? Minta pembelaan daripada pihak berkuasa? Ternyata pihak berkuasa pun beranggapan agama itulah penghambar kepada kemodinan. Penghambar kepada kemajuan. Dah, tak boleh berharap kepada pemerintah. Kepada para abdulama, ternyata mereka pun juga menguburkan kita-kita. Kita dikuburkan hidup-hidup. Mengadu kepada orang-orang kaya. Orang-orang kaya justru yang mengembangkan maraknya, kemaksatan, dan kebomkaran dalam kehidupan umat beragama. Maka mengadu kepada siapa? Maka kitalah mudah-mudahan yang siap untuk menjadi pembelaan kepada agama, untuk menjadi muhammi kepada agama, untuk menjadi peguam kepada agama, semampu kita masing-masing. Yang patut untuk dibaca, kita baca. Yang patut untuk kita tegakkan, kita tegakkan. Yang mampu untuk kita sebut, kita sebut. Yang mampu untuk kita bibirkan, kita bibirkan. Yang mampu untuk kita jelaskan, kita jelaskan. Ikut posisi kita masing-masing. Yang insya Allah, dengan usaha dan upaya yang telus ikhlas kerana Allah. Yang walaupun sedikit, itu akan berkembang. Dan insya Allah, kita boleh tidur aman. Kita boleh kembali dengan secara dan juga dengan nyaman. Yang kalau pada itu ada usaha semacam itu, untuk mengekalkan agama Allah hidup di atas permuka. Sebab sekarang ini, boleh dengan bahasa, kita bahasakan dengan bahasa kesengkongkolan. Kesengkongkolan daripada segenap lapisan. Baik itu dengan artisnya, baik itu dengan atletnya, baik itu dengan sinimannya, baik itu dengan koprat-kopratnya, baik itu dengan pemain-pemainnya, baik itu dengan pemerintahannya, atau juga dengan segenap lapisan masyarakat. Ternyata semuanya taksir. Ada yang tidak peduli, ada yang tidak hirau, ada yang ikut mencumarinya, ada yang ikut menodainya, bahkan ada di kalangan mereka, yang berupaya untuk menguburkannya. Yang ada sembahang soalan dipersilahkan. Dan jangan lupa cerita kita pada pertumbuhan yang telah lalu, kalau saya ceritakan, kalau belum lagi kita ceritakan, cerita tentang perkongsian antara tiga jenis binatang, yang pertama dengan serigala, yang kedua dengan singa, yang ketiga dengan musang untuk berburu. Ada yang saya ceritakan masyarakat itu, belah lepas, tak ada. Tak ada. Ada, entah lu pada. Jadi, ini kita bukan bergurau, tapi ambil hikmahnya. Jadi, tiga binatang tadi itu, pertama, singa, raja hutan. Yang kedua, serigala, punya taring. Yang ketiga, musang, binatang yang licik dan pintar, untuk menipu dan juga untuk memperangkap mangsanya. Tiga tadi itu mengadakan kerjasama untuk berburu. Awal takdir, ketiga binatang tadi itu berhasil untuk mendapatkan tiga jenis binatang buruan. Yang pertama, geledai, yang kedua, rusak, dan yang ketiga, arna. Maka setelah tiga binatang buah tadi itu, berhasil untuk memburu tiga jenis binatang, geledai, rusak, kijang, kemudian dengan arna, maka pada seketika itu, raja hutan, raja, tuanku kepada seguna binatang, mengatakan kepada serigala, coba tolong kita buat pembahagian. Bagikan hasil kita tadi itu. Maka dengan serigala, kata serigala, tuanku itu tidak perlu pikir panjang. Itu tidak perlu istihat. Itu tidak perlu pengamatan. Cara pembahagiannya sangat-sangat mudah sekali. Itu cara pembahagian yang paling mudah. Tidak perlu pikir panjang. Tidak perlu istihat. Geledai untuk tuanku, rusak untuk saya, arna untuk musang. Begitu patwa daripada serigala tadi itu, disampaikan kepada tuanku, raja hutan, geledai untuk tuanku, musang. Kemudian dengan rusak untuk saya, sedangkan dengan arna untuk musang, tuanku langsung sepak, plong, ditendang, terpelanting serigala tadi itu. Mungkin tuanku tak terlalu berkenan dengan kekutusan macam itu. Oke. Serigala ya senyap lah, kena sepakan, kena tendangan kuat daripada tuanku. Maka pada seketika itu, kata tuan hutan, pada raja hutan, gimana? Musang. Jadi kata musang tuanku, untuk membagikan hasil bulan kita tadi itu, itu tak jadi masalah, itu mudah sangat. Tak perlu pikir panjang, tidak perlu istihat. Siapapun boleh berbuat semacam itu. Geledai. Untuk tuanku makan siang. Rusah. Untuk tuanku makan malam. Snack. Antara makan siang dan malam, santai-santai di waktu asal, tuanku makan. Arna. Tuanku langsung mengatakan kepada si musang tadi itu. Geledai untuk tuanku makan siang. Rusah untuk makan malam. Arna untuk makan santai di waktu petang. Jadi kata singa, sialan ente. Ente dapat patwa seperti itu, itu dari mana-mana? Kamu dapat patwa semacam itu, itu dari mana? Jadi kata musang menjawab, daripada sepakan tuanku tadi itu. Apa maksudnya Pak Rati? Daripada sepakan. Jadi daripada aku, keluarkan patwa bakalan karena sepak juga. Semacam tuanku. Tak apalah. Bagikan ketiga-tiganya buat tuanku. Yang penting aku aman. Maka dengan musang pun lari daripada situ. Artinya, kalau pada seketika sudah ada sesuatu, ada suatu ancaman, apa segala macam, maka mulut ulama itu sudah tidak boleh bercakap betul. Tidak boleh bercakap benar. Baik itu staf kita, anak buah kita, guru-guru kita, sudah tidak normal, atau sudah tidak waras pandangan, dan juga pemikirannya, kalau saat ketika ada satu ancaman, daripada sesiapa saja. Jadi sehingga, kenapa sampai dengan musang, tadi itu mau mengalah. Padahal kan usaha bersama nih, kita kongsi, aku mesti juga ada bagian. Kenapa dengan musang, mampu untuk mengorbankan, habuhan dia, karena kata musang, aku melihat sepakan yang berlaku, tadi itu kepada serigala. Daripada aku kena sepakan yang sama, lebih elok aku mengalah saja dalam patwa aku, halal haram tak kisah, dan juga dengan aku tidak berduni. Mudah-mudahan itu dapat kita pahami. Silahkan yang ada sembarang soalan. Siap bang Radhi. Terbani dengan nasab. Sebab itu yang terbani itu, dia kalim itu, bila umur dia besar, adakah itu Tuhan itu? Jadi terbani itu asal maknanya, kita mengangkat anak, yang bukan anak kita. Jadi kadang-kadang, ya mungkin kena telampau sayang, mungkin kena dengan seorang tertu, banyak bantu, dan juga banyak menolong kita, sehingga kita jadikan dia sebagai adik angkat, atau sebagai abang angkat, atau sebagai ibu angkat, atau sebagai bapak angkat, macam-macam lah. Kadang-kadang, kalau dengan laki-laki, jadi bapak angkat, kalau dengan perempuan, jadi ibu angkat, kalau dengan subaya, jadi abang angkat, adik angkat. Yang itu kesempatannya, hukumnya sudah terangkat. Jadi tidak ada angkat-angkatan. Maksudnya, yang walaupun kita jadikan sebagai bapak angkat, ibu angkat, tetap saja statusnya bukan mahram. Besalaman tetap hukumnya haram, berdua-dua tetap hukumnya mahram, dan juga tidak boleh memahrami kita, pada waktu kita pergi musyapir, katakan saja dengan perempuan tadi itu, tidak ada mahramnya. Bolehkah dia bermahram, dengan anak angkat dia sendiri? Tidak, tidak boleh. Jangankan untuk memahraminya, justru dengan anak angkat tadi itu, boleh kawin dengan wanita, yang menjadi sebagai ibu angkatnya, angkatnya atau saudari angkatnya. Itu yang pertama. Sementara dengan cerita menyusukan, itu cerita lain. Jadi kalau pada itu, yang walaupun air susu tadi itu bukan daripada laki-laki, itu daripada perempuan, yang pada saat bayi perempuan tadi itu disusukan sama istri kita, maka dengan bayi tersebut itu statusnya sama dengan anak kandung. Jadi dengan demikian, kalau pada masa dewasanya nanti, sebagaimana dengan perempuan bermahram dengan anak kandungannya, berdua-dua dengan anak kandungnya, boleh memohrimi dia, memohrimi dia pada waktu kita pergi ke sana dan kemari, berjabatan tangan, dan juga dengan berdua-dua macam itu juga status anak yang sudah menjadi anak susuan. Jadi hukum tahrim tadi itu, bukan dikenakan karena kita menganggarnya seperti anak angka, tidak, tapi hukum tahrim yang sehingga boleh berdua-dua, dan juga boleh bersentuhan kulit, itu dikenakan karena dengan bayi tadi itu, dibesarkan daripada air susuan, yang pada waktu dia menyusu sebanyak lima kali, khamsurah ma'at, lima kali penyusuan yang mengenyamkan. Jadi selain daripada dua tadi itu, sudah tidak ada hubungannya dengan kita, yang walaupun kita menganggapnya sebagai anak kandung, sejak daripada kecil kita belah sampai dewasa, tetap saja pada waktu dia dewasa itu bukan maharam kita. Jadi misalnya kita dapat anak tadi itu di hospital mana, atau dengan anak itu kita beli, atau kita dapatkan hadiah daripada mak kandung dia sendiri, kita belah sejak daripada hari pertama sekalipun, tetap itu bukan sama seperti anak kandung kita. Tetap kalau pada waktu dia dewasa, kalau kita dekat betul pun, batasannya sampai dia dewasa. Kalau dia sudah dewasa, sama dengan laki-laki asing, sama dengan perubahan yang ajnabiah daripada kita, kita tidak boleh bersamanya, seperti kita dengan anak kandung kita sendiri. Yang lain, Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang dimaksudkan dengan ilmu parno'ain? Itu ikut istilah kita, ilmu-ilmu yang wajib kita belajari, yang ada hubungannya dengan keseharian kita. Kita terbapit dalam bidang apa? Yang pertama, kalau untuk urusan ibadah itu kewajiban kita bersama, sumbahayangnya, zakatnya, puasanya, pergaulannya, itu diantara daripada bidang-bidang wajib kita pelajari. Kemudian kepakaran kita dalam bidang apa? Kita terjun dalam bidang apa? Terjun dalam bidang bisnis. Kita tahu harus mempelajari hukum hakam, panduat agama terhadap urusan bisnis yang kita kelola. Kalau dengan kita, kita terbapit dalam bidang pertanian, kita akan belajari ilmu hukum hakam halal darah halal yang berkenaan dengan pertanian. Yang dengan kita, kita terbapit dalam bidang kepegawaian. Kita sebagai staff kerajaan, sebagai salah satu daripada guru di sebuah perusahaan. Ilmu yang wajib kita belajari, atau parno'ain yang wajib kita belajari, adalah ilmu yang berkenaan dengan upah, yang berkenaan dengan majikan, yang berkenaan dengan atasan, yang berkenaan dengan wakalah, wakil-wakilkan. Jadi kira-kira wawonan yang seperti apa, yang diberikan kepada kita, kalau pada waktu itu kita sudah mendapatkan mandat daripada majikan kita, untuk membeli dan menjual. Hukum hakam yang disebutkan itulah yang wajib kita belajari. Kemudian dengan kita, Alhamdulillah untuk sementara itu, karena kita tidak terlibat dengan urusan bisnis, kita juga tidak ada penghasilan, kepulauan kita hanya cukup untuk kita makan saja, untuk sementara itu kita tidak uji mempelajari babsaka. Tapi kalau bisnis kita sudah mulai berkembang, berkembang, duit semakin bertambah, 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 maka dengan kita diwajibkan pada seketika itu, untuk mempelajari babsaka. Itu istilah parnoain. Jadi parnoain, tentang hukum hakam wudhu, tentang hukum hakam mandi, tentang hukum hakam sumbayang, tentang hukum hakam pakaian, perkara-perkara yang meliputi, yang mendatangi kita dalam hidup. Jadi yang seumpama makanan, kita kena tahu tentang hukum hakamnya, minuman kita tahu tentang hukum hakamnya, pakaian kita tahu tentang hukum hakamnya, begitu juga dengan amal ubudiah, yang lekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk sementara waktu, kita tidak wajib mempelajari hukum hakam yang berkenaan dengan haji, melainkan kalau pada waktu kita akan berangkat, baru kita belajar tentang miqatnya, tentang muharamatnya, tentang tawamnya, tentang sa'inya, tentang belontarnya, tentang hukumnya. Sebelum kita berencana, sebelum kita diberikan kemudian untuk berangkat, sementara waktu kita tidak wajib mempelajari hukum hakamnya. Yang kedua, agar bagaimana dengan kita, kita boleh semangat dalam belajar. Begitu? Semangat dalam belajar. Allah, kalau kita tidak tahu matlamat dan target yang dengan ilmu itu akan membawa kita ke mana, yang dengan perantaran ilmu itu kita akan memperolehi apa saja, mungkin semangat kita akan budar. Sebagaimana dengan kita, kita boleh semangat cari duit, karena kita tahu kegunaan duit itu seperti apa. Sebagaimana dengan kita, kita gigih untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan kedudukan, karena kita tahu pawat daripada jawatan itu seperti apa. Kalau sudah jadi yang berhormat, pengaruhnya, wibawanya, layalannya, khidmahnya, pintu kereta dibukakan, orang pun juga tabik dengan kita. Tapi pada waktu kita jadi orang biasa, kita tidak. Dilayan seperti itu. Nah macam itu juga dengan ilmu. Kalau pada waktu dengan kita, kita mengetahui, dengan perantanan ilmu, hidup kita jadi cerah. Suasana jadi jelas, halal dan haram, haram pada tempatnya, halal juga pada tempatnya, yang dengan kita, kita tidak akan mencelarukan antara hukum dengan hukum, antara keadaan dengan keadaan. Sebab dengan kita, kita mendapatkan penerangan, yang dengan kita, kita mendapatkan bimbingan daripada ilmu. Jadi ilmu, peranan daripada ilmu, dan juga dengan positifnya, atau juga dengan keutaman dan kelebihannya, bukan hanya pada waktu kita setelah mempelajarinya. Pada waktu kita mempelajarinya pun, diantara daripada amalan, yang mampu untuk mengalahkan amal ubudiah kita kepada Allah, mampu untuk mengalahkan nawafilus salawat, daripada jiris-jiris sembahyang sunat, itu adalah ilmu. Diwetkan di dalam hadis, satu bidang ilmu yang kita pelajari, itu lebih awal, lebih besar nilainya, daripada seribu raka'an sembahyang. Dalam beberapa buah hadis, ilmu berarti keampunan dosa, ilmu berarti kedudukan yang tinggi, ilmu berarti kemuliaan, ilmu berarti keadilan. Kenapa berlakunya kejanggalan dalam kehidupan umat manusia? Berlakunya kejanggalan, karena dengan kita, kita tidak mendapatkan pancaran cahaya daripada ilmu. Sehingga, pada waktu ini suatu perkara yang sangat-sangat logik, dengan akal pemikiran yang seperti apapun sederhananya, tetap mampu untuk memilih dan membina, dan juga mampu untuk membeda-bedakan. Tapi kenapa sampai tidak jelas? Tapi kenapa sampai membabitkan, orang-orang yang sepatutnya dengan mereka lebih tahu tentang itu? Karena tidak ada pendoman dan pimpinan ilmu dalam kehidupan mereka. Jadi ilmu agar bagaimana, masing-masing mampu untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Dia sebagai seorang koprat, dia sebagai seorang menteri, dia sebagai pemimpin, dia sebagai suami, dia sebagai ibu, dia sebagai anak. Insya Allah, kehidupannya akan jadi nyaman, suasana akan menjadi indah, suasana akan menjadi sejahtera, yang kalau pada itu ilmu, yang memainkan peranannya, dalam kehidupan umat beragama, ilmu, al-ilmu, nur, begitu perempaman dari pahdadis, ilmu itu adalah cahaya. 10 menit. Haji, silakan. Ya. Dapat. Dia, dia yang kita ini, Tuhan Ma'adir, dia beri Quran dan akhir, dengan yang terangguh malaikat, untuk melawan kita. Pertamaian malaikat itu, bagaimana untuk melawan kita? Soalan-soalan itu, tak tanya dia, dia beri Quran dan soal. Jadi, bagi memasakkan, bagaimana kita, bagi-bagi kita itu, bagi mengainkan, orang-orang, bagi tukang, bagi tukang, bagi tukang, bagi tukang, bagi tukang, Jadi, yang pertama, tentang kawalan daripada, malaikat kiraman katibin. Jadi, malaikat terbagi kepada, dua kumpulan. Ada, malaikat disebut dengan, Al-Haffallah, itu penjaga dan penyaman, dan penyelaman kepada kita, dan daripada segala gangguan. Jadi, tugas mereka hanya untuk mengamankan. Tapi, juga ada malaikat yang menjadi pengawal. Kawalan daripada malaikat tersebut, yang disebut dengan, Rakim Ajit, atau kiraman katibin, itu untuk mencati, dan juga untuk mencatat segala-galanya. Jadi, ini memang betul-betul netral. Dia tidak memihak kepada kita, dan juga tidak, bukan merupakan musuh kepada kita. Dia tukang catat saja. Tidak ada satu ucapan, dan kata-kata yang kita tutupkan, melayangkan terdapat, rakim dan atid, yang mengawasi, dan juga yang mencatatnya. Jadi, kiraman katibin, dua malaikat yang Allah tugaskan kepada kita, semuanya, tugasnya hanya setakat untuk merekam. Sama dengan kameramen, tidak lebih daripada itu. Jadi, tidak komen. Ini dengan, lah kita pada pagi hari ini, ini hanya sekedar merekam saja. Dia tidak menyebelahi mana-mana pihak, menyalahkan. Tidak membenarkan pun juga tidak. Tidak lebih daripada untuk mencatatkan. Itu tugas daripada kiraman katibin. Sementara kalau dengan al-hafadha, dengan asbab baca-bacaan yang kita baca, jadi diantaranya, Sampai habis, itu dinyatakan di dalam hadis, orang yang membaca tiga ayat yang terakhir, daripada surah Asyar, dengan ta'awuz dan basmalah sebelumnya, itu akan didampingi oleh 70 ribu malaikat, untuk menjaga dan mengamankannya. Jumlah bilangan malaikat, malaikat Allah itu tidak dapat dihitung, dengan angka yang paling ramai, daripada sekedar makhluk-makhluk Allah, jendugaw'ala. Satu daripada manusia, 10 daripada jin. Satu daripada jin, satu daripada manusia, ada terdapat 10 daripada jin, ada terdapat 100 daripada syahiatin, ada terdapat 1000 daripada malaikat Allah, jendugaw'ala. Jadi, dengan bandingannya, kita dengan jin 1 banding 10, kita dengan syaitan 1 banding 100, kita dengan malaikat 1 banding 1000. Jadi dengan pemeliharaan dan penjagaan malaikat Dan itulah insya Allah Pikirannya terjaga Perlakunya terjaga Perangainya terjaga Kedupannya terjaga Jadi dengan kita kita tidak dapat memastikan Yang dengan kita kita tak perasan Bagaimana dengan kita kita boleh terelak Padahal ditawaran cukup menggiurkan Ini satu sokongan Tak ada seorang pun yang tahu Tapi Alhamdulillah dengan kita kita tidak terpapit Ini satu cabaran yang mencabar Alhamdulillah dengan diri kita boleh terkawal Itu diantara daripada kesan pemeliharaan Penjagaan malaikat Yang dengan tiupan hidayahnya Jadi kita bersabda Masing-masing daripada kamu mempunyai korin Ada korin teman daripada malaikat Ada teman daripada setan Atau daripada jin Teman kita daripada malaikat Tiupannya, wahyunya kepada kita Mengajak kita kepada kebajikan Ayo kita ke masjid Ayo kita jujur Ayo kita amanah Ayo kita bijak Ayo, ayo, ayo Ngajak kita kepada kebaikan yang mulia Kepada perkara-perkara yang mulia Sebaliknya waliyah dubira dengan karin Daripada jin itu yang membisiki Yang mengajak Malaysia untuk terpapit Kepada perkara-perkara negatif Kemudian yang kedua Untuk Untuk Kewujudan Untuk lebih pastikah Betul atau tidak betulnya Katanya usianya berapa juta tahun Apa-perkara yang mulia Haji percaya Jadi kalau kita tak percaya Pun tak kisah sangat Jadi itu kajian Itu pengamatan Jadi penelitian Jadi dengan dinosaur tadi itu Yang ikut ramalan mereka Setelah mereka temukan Tengkoraknya Tulang bilulangnya Ini katanya Makhluk nih hidup Sejak 13 juta tahun yang lalu Jadi kita pun menghitung-hitung Sejak daripada zaman Nabi Allah Adam Sampai kepada zaman kita Atau sebelum zaman Nabi Allah Adam lagi Sebab kalau dengan Sumpama dunia Memang sebelum Nabi Allah Adam Dengan jin Sebelum kita sebagai halifah Jadi Kalau sehari kita tidak percaya pun Dia tidak akan Merusak akhidat kita Tidak merusak Keimanan dan keyakinan kita Sebab benda itu Tidak pasti Di samping juga Secara khusus Tidak ada sebutannya Secara detail Memang ada Sekian makhluk Yang Allah ciptakan Setelah Allah ciptakan dunia Tapi dengan Batasan dalam Jangka berapa juta tahun Itu tidak ada Kepastiannya Tapi bagaimanapun Dengan kita Kalau memang Secara mutawatir Berita itu Secara pasti Daripada beberapa Kajian Itu akan Menanamkan Satu keyakinan Terhadap Kudat dan luasa Kebesaran Allah Jalla wa'ala Jadi Ini Masya Allah Terbarakallah Daripada beberapa Ajaib Ajaib dunia Keanyian-keanyian Yang ada Di dunia Itu Di antara Daripada hikmatnya Untuk Menambahkan Keyakinan Dan imanan kita Kepada Allah Jalla wa'ala Yang lain Sebelah sini Apakah betul Yang mengatakan Atau pendapat Yang mengatakan Bahwasannya Orang Allah Tidak ada Masjab Betul Begitu dengan Istilahnya Al-amilah Masjab Orang Allah Masjab Guru yang Memberikan Katwa dan Bimbingan Kita pergi Gemukah Yang dengan kita Kita dalam Keadaan Apa namanya Pada waktu kita Datang ke sana Di saat kita lagi Sedang melaksanakan Ibadah haji Ternyata dengan Kita-kita Bimbang Tadi Secara Disengaja Secara tak disengaja Dengan aku Mengucub Hajarul Aswad Sewaktu aku Dalam keadaan Eram Bagaimana hukumnya Jadi kata Guru tadi itu Kalau Seandainya Pada masa itu Memang kita Tak perasan Dan tidak tahu Bahwasannya Pada batu Hajarul Aswad Itu ada Terdapat Pinyak harum Dan pada Seketika itu Pada waktu Tersentuh ke Bibir kita Pada waktu Kita mucubnya Langsung saja Dengan kita Kita membasu Mulut dan tangan Yang tersentuh Maka Anda Tidak biji Bidia Jadi Dengan kita Kita terima Patwa dan Panduan seperti itu Daripada yang Mempatwakannya Itulah Masjab kita Pada waktu Kita Menjumpa Assalamualaikum Baik Waalaikumsalam Tadi itu Saya tak perasan Pada waktu Saya tahu Ternyata Ada perempuan Daripada Pakistan Dia Lampengkan Tangannya Kena kepala Aku Atau Kena hidung Aku Jadi kata Tuh guru Tadi itu Tidak Batal Sebab Yang membatalkan Itu Kalau Ada Nasuh Dan juga Ada Syawat Itu Mazhab Hanaki Atau Mazhab Mariki Nah Kita ikut Mazhab Mariki Ikut Patwa Ulama Yang membatalkan Itu jumpa Patwa Yang mengatakan Cuman Pada waktu Kemana Terselak Celanaku Jadi katanya Paha bukan Aurat Bisa Ada patwa Yang mengatakan Paha bukan Aurat Jadi Apakah Jadi seperti itu Kalau Dengan kita Kita sudah Ada sedikit Sebanyak Tentang Mazhab Tentang Hukum Hakam Ikut Aliran Dan juga Ikut Mazhab Bagus Dengan kita Kita komitmen Dengan Pendidikan Kita Tapi Kalau Dengan Seseorang Tidak Tahu Langsung Tentang Mazhab Imam Shafi Itu seperti apa Mazhab Imam Malik Itu seperti apa Mazhab-mazhab Yang lain Juga Kita tidak Banyak Berguluh Dan juga Tidak Banyak Tahu Maka Mazhab kita Itu adalah Mazhab Mufti Atau Ulama Yang memberikan Panduan Dan Bimbingan Kepada Kita Jadi Dari Sana Muncul Istilah Al-amila Mazhab Orang Awam itu Tidak Ada Mazhab Baginya Jadi Orang Alif Tahu Maksud Imam Shafi Istri Tapi Kalau kita Orang Awam Mazhab Kita ikut Mazhab Orang Yang memberikan Patuan Dan Bimbingan Nasihat Kepada Kita Bagaimana Untuk kita Istikamah Dalam Husnuzan Istikamah Dalam Husnuzan Kita Husnuzan itu Memang Perlu Tapi Kadang-kadang Husnuzan Sudah Tidak Dapat Dibundung Memang Benda itu Sudah Yakin Bagaimana Dengan Kita Boleh Membaikan Sangka Kita Kepada Seseorang Tapi Bagaimanapun Tetap Kita Upayakan Dalam Bahasa Hadith Dan Bahasa Ulasan Ulama Selama Masih Ada Kemungkinan 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 Sampai 70 Alasan Kita Kita Usahakan Mengatakan Mungkin Begitu Barangkali Mungkin Seperti Ini Maksudnya Mungkin Seperti Itu Maksud Jadi Kita Usahakan Agar Dengan Kita Kita Masih Boleh Berbaik Sangka Dengan Seseorang Tapi Kalau Sudah Kita Upayakan Juga Kita Usahakan Juga Ternyata Tidak Ada Takwil Tidak Ada Penafsiran Selain Daripada Penafsiran Yang Negatif Selain Daripada Penafsiran Yang Negatif Ya Apa Boleh Buat Benda Itu Memang Sudah Nyata Secara Pasti Apakah Misalnya Allah Seseorang Berdua-duaan Misalnya Berdua-duaan Bersentuhan Jadi Daripada Perilaku Mereka Tadi Itu Nampaknya Seperti Lagi Sedang Bermain Cinta Nampaknya Saja Tapi Kita Tidak Boleh pastikan Siapa Tuh Adik Beradik Sebab Tau Abang Dengan Adiknya Jadi Dengan Kita Kita Masih Bersentusan Disitu Masih Bersentusan Tapi Kalau Pada Saat Misalnya Misalnya Pada Saat Yang Laki-lakinya Itu Ketih Hidung Mancung Rambut Kerinting Sebentar Yang Dengan Perempuannya Berkulit Gelap Hidung Pisek Jadi Kita Melayu Dengan Marsaleh Ini Kira-kira Dua Laki-istri Lagi Sedang Berpacaran Bermain Cintakah Jadi Kita Katakan Mungkin Barangkali Paknya Dia Pernah Kawin Dengan Wanita Perancis Itu Senusan Tidak Tau Boleh Saya Cuma Misalkan Saja Mungkin Paknya Dulu Pada Masa Kuliah Di Perancis Kawin Dengan Wanita Perancis Jadi Itu Daripada Hasil Likah Di Perancis Tempah Itulah Adik Dia Jadi Yang Ini Memang Ketara Betul Tidak Ada Yang Menunjukkan Bahwasannya Bereka Adik Beradik Tapi Masih Boleh Barangkali Kita Tafsirkan Seperti Itu Cuma Untuk Kita Ehtimalkan Semacam Itu Mungkin Agak Jauh Sedikit Ada Satu Istilah Baru Katanya Kalau Ada Dua Orang Laki-laki Dua Orang Insan Laki Perempuan Duduk Sekali Di Buh Pohon Di Restoran Atau Di Mal Kalau Yang Dua Laki Perempuan Tadi Itu Masing-masing Pegang Handphone Yang Laki-laki Itu Pegang Handphone Yang Perempuan Juga Pegang Handphone Itu Dikatakan Orang Itu Dua Laki Istri Kalau Seandainya Laki Dengan Perempuan Yang Asik Berbual Bual Canda Senyum Ketawa Pegangan Tangan Dan Sebagainya Itu Orang Itu Lagi Sedang Bermain Cinta Begitu Dikatakan Untuk Zaman Yang Serba Modern Kalau Yang Satu Sibuk Dengan Whatsapp Sibuk Yang Satu Juga Sibuk Itu Berarti Dua Laki Istri Dah Jenuh Dah Cakap Jadi Mas Sibuk Dengan Kalau Orang Yang Belum Kawin Mereka Tak Guna Handphone Mereka Buah Langsung Cakap Langsung Pegangan Musrah Nampak Keliatannya Itu Boleh Kita Alamatkan Untuk Dunia Kita Sekarang Ini Jadi Kalau Seandainya Laki Laki Itu Agak Sedikit Tua Daripada Perempuan Perempuan Usap Handphone Screen Handphone Si Laki Laki Berjaga Seperti Itu Mereka Sudah Dua Laki Istri Maksudnya Tak Paya Lagi Kata Cinta Sayang Jadi Kita Sibuk Dengan Dunia Kita Masing Tapi Kalau Masih Bermain Cinta Biasanya Handphone Sudah Tidak Digunakan Kenapa Ini Istilah Orang Sekarang Terakhir Allah Haji Kita Yang Jadi Bingung Ikut Kan Mana Kita Ada Kalau Dengan Kita Mau Menghilangkan Sedikit Keiguan Yang Ada Pada Diri Kita Masing Masing Ikut Bukan Di Kalangan Kopra Di Kalangan Pegawai Kerajaan Itu Juga Dengan Orang Kaya Tidak Ulama Pun Juga Ada Ikunya Yang Kadang-kadang Jelas-jelas Salah Tapi Tetap Mempertahankan Kesalahannya Jadi Kita Kena Tanazul Kita Kena Kita Sedikit Sisikan Keiguan Kita Kita Bebuzakara Jadi Jangan Sampai Kita Senantiasa Selalu Merasa Betul Ini Juga Jantara Daripada Penyakit Ulama Satu Sifat Hasud Hasad Dengki Dulu Pernah Saya Suburkan Tidak Ada Yang Maling Merebak Di Kalangan Ulama Daripada Sifat Sifat Yang Terjelah Itu Daripada Sifat Hasud Dengki Tengok Yang Itu Jamannya Lebih Ramai Tengok Yang Itu Lebih Banyak Tengok Yang Itu Podok Pusantren Pusant Tengok Ada Rasa Hasud Seperti Itu Penyakit Ulama Kemudian Yang Kedua Keegwisan Keangkuhan Tentu Pantan Mundur Kalau Sudah Dipatwakan Macam Itu Jelah Tersalah Tetap Dipertahankan Juga Jadi Kalau Pada Sudah Terhijab Dengan Keilmuan Kita Penghijab Diri Itu Macam Macam Ada Terhijab Dengan Duit Gara Gara Kena Duit Sehingga Hak Dan Bati Sudah Tidak Nampak Kelihatan Ada Terhijab Dengan Jawatannya Kalau Sudah Aku Yang Berkuasa Sekarang Aku Aku Buat Lagu Mana Itu Tidak Urusan Ada Juga Yang Terhijab Dengan Ilmunya Karena Merasa Alim Maka Sudah Tidak Mau Ditegur Sudah Tidak Mau Diingatkan Sudah Tidak Mau Diperingatkan Jadi Merasa Aku Yang Betul Orang Lain Yang Tersalah Jadi Pada Waktu Dengan Kita Terhijab Dengan Ilmu Yang Kita Miliki Maka Kita Akan Berpandangan Senes Memandang Rendah Daripada Orang Lain Jadi Kita Perhatikan Saya Buat Istilah Baru Istilah Baru Mudah-mudahan Jangan Tersinggung Kalau Tersinggung Tidak Ada Masalah Jadi Istilah Baru Ini Istilah BMW 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 Itu Adalah Nama Salah Satu Dari Pada Nama Perusahaan Kereta Yang Dengan Harganya Cukup Lumayan Mahal Tapi Sekarang Ini BMW Tidak Lagi Di Istilahkan Dengan Nama Kereta BMW Sama Sama BM Bersama Memusuhi Wahabi BM Bersama Memusuhi Wahabi Jadi Yang Kita Lihat Daripada Orang Yang Berpahaman Wahabi Itu Senantiasa Selalu Menyalah Menyalahkan Orang Itu Satu Tabiat Yang Tidak Bagus Perbedaan Berdapan Dijak Daripada Dahulu Dan Itu Rahman Rahman Tuhan Naji Tuhan Naji Kalau Kita Sedang Berada Di Gurun Sahra Misalnya Cerita Seperti Cerita Terzan Cerita Kapal Pecah Terus Tertinggal Disitu Satu Perempuan Dengan Tiga Orang Laki Laki Misalnya Jadi Perempuan Nak Kawin Dengan Salah Satu Daripada Yang Bertiga Jadi Kira Kira Siapa Yang Menikahkan Ikut Mazhab Kita Kena Ada Wali Mana Walinya Tak Ada Wali Yang Bertiga Tadi Tidak Bukan Adik Bidah Dia Bukan Abang Bukan Suwak Bapak Bukan Juga Tuhan Dia Yang Tidak Tidak Laki Laki Asing Tapi Daripada Bertiga Tidak Salah Satu Nah Nikah Dengan Wanita Berkan Ataupun Juga Calon Pengantin Melantik Salah Satu Daripada Mereka Yang Bertiga Tadi Untuk Menjadi Wali Dia Aku Lantik Untuk Menjadi Hakim Menikahkan Aku Dengan Dia Ucapan Daripada Pasangan Yang Berkawing Disaksi Kalau Dua Saksi Selesai Ada Penyelesaiannya Seperti Batal Tidak Batal Juga Kalau Ikut Mazhab Kita Jadi Susah Ada Tempat Untuk Kita Beralih Dimana Dengan Pendapat Kedua Memberikan Kemudian Kepada Kita Kalau Kita Tersentuh Kalau Kita Begangan Tangan Pun Dengan Isi Kita Pada Kita Tau Kita Tetap Sempurna Itu Asal Tujuan Adanya Perbedaan Itu Diantara Dari Pada Ikman Adanya Perbedaan Pendapat Di Kalangan Ulama Tapi Ternyata Oleh Sebahagian Mereka Seperti Tidak Menerima Adanya Perbedaan Pendapat Yang Sehingga Kalau Pada Kita Tidak Ikut Pendapat Dia Kita Disesatkan Sepertinya Kita Berlapak Alhamdulillah Orang Malah Baca Yasin Baca Yasin Tidak Masalah Mau Bajik Dikir Mau Baca Kahpi Kahpi Mau Baca Salawat Salawat Ikut Kemudahan Yang Allah Berikan Kepada Kita Jangan Kita Memaksakan Orang Harus Dengan Kita Dengan Cara Seperti Apa Itu Kediktatoran Yang Semacam Itu Tidak Lagi Kediktatoran Daripada Pemimpin Bahkan Juga Daripada Ulama Yang Memaksakan Harus Kamu Ikut Pendapat Aku Misalnya Tentang Tawasul Ada yang Kata Boleh Ada yang Kata Tidak Boleh Terpulang Kepada Kita Tawasul Tawasul Tak Ada masalah Tapi Jangan Dikatakan Kafir Atau Menjadi Musrik Atau Orang Sesat Orang Yang Bertawasul Nah Itu Pendapat Daripada Salaf Yang Ekstrim Yang Kadang Kadang Mereka Merasa Mereka Yang Betul Dan Kita Senantiasa Selalu Pada Posisi Yang Salah Itu Seperti itu Kalau Seandainya Kita Anggap Perbedaan Pendapat Itu Sebagai Rahmat Alhamdulillah Nek Betul Kita Boleh Senyum Masalah Misalnya Dengan Usaha Makan Tuhan Tidak Beli Pasak Saya Semua Makan Makan Ada Yang Kaki Roti Ada Yang Tidak Bawa Selapan Pagi Dia Tidak Mau Makan Bila Makan Siang Nanti Dia Jangan Akhir Dia Kumpulkan Selapan Pagi Dengan Makan Siang Tak Boleh Kita Pasakan Sebuah Baju Putih Misalnya Tidak Bisa Tak Boleh Makanan Gaya Hidup Jadi Selama Kita Masih Ada Kelongkaran Untuk Kita Memilih Untuk Kita Menentukan Pilihan Kita Maka Pihak Manapun Tidak Punya Wawana Untuk Memaksakan Kita Harus Seperti Itu Seandainya Seperti Itu Kita Memahami Tentang Perbedaan Pendapat Di Kalangan Ulama Jadi Imam Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Nanti Yang Jadi Imam Allah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Kita Begadu Kita Tidak Protes Tetapi Imam Tidak Baca Basmalah Kita Tidak Begadu Oke Oke Saja Imam Tidak Baca Basmalah Imam Tidak Baca Kunut Nah Kita Juga Mau Yang Semacam Itu Di Negeri Kita Mereka Tidak Demikian Kalau Kita Kunut Mereka Marah Kita Angkat Tangan Begitu Saja Sudah Didehemen Kita Baru Baca Yassin Baru Berzikir Terus Anak Aku Berzikir Nyari Karena Zikir Perlahankan Tapi Kamu Jangan Paksakan Aku Ikut Baca Kamu Kamu Beranggapan Tidak Sunat Berzikir Secara Berlama Ramai Simpan Baca Kamu Buat Kamu Untuk Pribadimu Sendiri Tapi Orang Punya Pandangan Yang Berbeda Takkan Mikropon Ditarik Dari Tuhan Imam Sampai Begaduh Bahkan Pernah Sampai Kena Tumpuk Mau Seperti Tumpuk Jadi Tumpuk Sepatutnya Ulama Cedikawan Cedikawan Profesor Profesor Kita Itu Punyawasan Yang Lebih Luas Jangan Telap Sempit Mengecut Dengan Pandangan Dan Juga Dengan Pendirian Yang Sehingga Beranggapan Orang Itu Tersalah Kalau Ikat Tidak Ikut Pandang Nya Cokok Nasil Maksud Dan Menunggu Subhanak Allah Mawalih Hamdika Ashadu Anda Ilaha Ila Anta Astaghfiruka Wa Natubu Ilaik Rabbana Adina Bidunya Hassan Fila Tidak Assan Tidak Benar Amin Alhamdulillah Fira Bila Aku Buhan Sudah Masuk Kita Tidak Berselamat Ganti Berselamat Dengan Sumbayang Sunat Buhan Tak Boleh Buat Dua Rakaat Buat Yang Lebih Lengkap Dala Rakaat Lebih Sempurna Lakan Tidak Tidak Terima kasih.